Pergerakannya itu tidak seenak perutnya dia, mau kemana-mana, mau nge-ging juga agak sedikit sulit dan juga buat memecah smoke tentunya, bounty hunter sangat cocok dipakai disini Tapi kita lihat aja nanti bakal kayak gimana Dan Dazzle juga langsung di pick kedua, memang penggunaan Dazzle disini cukup laris manis juga sih di competitive scene terutama di SL1 Karena bisa menyelamatkan hero itu udah syukur-syukur banget ya, gagal-gagal itu sakit hati banget buat Team Secret nanti Dan Clockwork mungkin disini dia bakal di combo-kan dengan satu hero karena enaknya sih Clockwork di combo-kan dengan gyrocopter, gyrocopter belum di pick disini belum ada hard carry, ada reveal genesis sendiri Dan... Ya Eee... Kok gue di cari-cariin? Oh ya Udah balik lo, Dim? So tau banget, Anjir Belum Yaudah lah Belum Yaudah lah Oh udah, yaudah Nih ada rubik ya disini ya, ada rubik sama bounty hunter Dan ya, gua ngeliatnya disini rubiknya sih Bakal dikasih buat ku Rocky, dan sementara disini Svennya diambil sama evil genesis dan bounty hunter Disini Kalo menurut gua bakal dipake sama si ini ya, Awi ya seharusnya ya disini ya Yap Dan ya, Sven disini bakal dipake sama fear tentunya dan mid lanernya gua masih bingung nih siapa yang bisa dipake Karena Queen of End udah ga ada, Vyper sih masih ada disini Ada Razor juga Gua gatau ya, kayaknya bakal ngambil Io disini untuk evil genesis, soalnya Sven ga akan dibiarin sendirian gitu gua rasa Io? Jadi Iya Kalo misalnya Io berarti siapa dong yang di Sven Io yang di mid Oh, terus bounty nya Jauh? Iya Gimana? Bareng di asal, oh iya bingung juga ya ntar Ehm, promosisiannya Ah lu gimana sih? Bener bener dah Analisisnya yang bener dong Yaudah gua quit deh Ya Dicencengin mulu aja Kesel juga nih lama-lama Udah masalah logikanya seperti itu, kalo misalkan ada Sven sendirian emang agak sedikit sulit Suara lo jauh Hah? Suara lo jauh Suara lo jauh Cek, cek Udah, udah, udah Oke Engga, misalnya kalo misalkan Sven dibiarin sendiri Ini yang ada malah Sulit gitu buat di awal-awal Sven Kalo misalkan bisa owning di mid game Kalo misalkan Svennya bisa farming dengan bagus gitu ya Aman Gua rasa memang Io ga butuh gitu Oke Tapi kita liat aja bagaimana permainan evil geniuses, saya juga masih kurang paham disini Sebenernya Yang ada malah Viper yang di ban nih Vipernya dibuang ya Dan Ya kalo gua rasa disini Mungkin benar ya Sven bakal ditaro di mid bersama dengan Io nanti Dan Bounty Hunternya bakal dipake sama Fear ya kalo menurut gua nanti Tapi ini Bingung loh, masa iya satu lane dikosongin Masa iya satu lane Bounty Hunter sama Dezel gitu Engga sih, kayaknya Dezel bakal sama Sven nanti Dan satu hero mid lagi disini Reserve time Infoker yang dibuang disini Hero favoritnya Sumail juga Walaupun jarang dipake di kompetitif scenes Untuk Evil Genesis Tinker Tinker Tiga Oke Tinker Tinker Bisa menjaga jarak gitu ya Dari pergerakan Team Secret Dia bisa di luar area jangkauan Secret Kayaknya ini lumayan cukup bagus picknya buat Tinker Oke Kayaknya di ini ada Nyx Assassin deh Nyx Assassin Gak butuh carry satu lagi ya Hmm Ya mereka butuh carry sih disini Anti mage Ternyata bener seperti biasa Ini seperti Game IG ya lawan IG Ya lawan IG Oh ini menarik Oh Oh ini enak banget kopinya Yoi Dan gua udah makan coy Print screen Dan lo belum print screen Udah Oke Disini anti mage Dari RTZ bakal dilawan dengan Fearsven Dan juga ada Sumail Tinker ya disini ya Oke Oh enak banget tuh suara airnya Udah Kedengeran ya Habisnya gua butuh yang seger-seger tadi Untung gua gak liat yang seger-seger Eee Emang ada kita yang seger-seger disitu Ada lah Gak ada sih Cuman ada sih satu Ada sih satu Yaudah 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 lah ya Yaudah lah Yaudah Oke satu sama Oke dan kotaknya hilang Apa lo mau marah-marah Pada riot tuh Tadi pas gua cek buset Orang pada teriak-teriak semua di chat spectator Iya pada riot 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 Anjir diomel-omelin gua Bentar Anjir free to fear Free to fear Terus Good luck Evan Freeze fan lesson Anjir Shout out to death Happy Father's Day Freeze fan lesson Happy Father's Day Happy Father's Day Happy Father's Day Like father like son nih dua orang nih RTZ fear Aduh aduh Oke Kayanya emang mereka ini doyan bacot banget ya Pemain-pemain ini Iya Dan yap Gua udah masuk ke in-game kali ini RTZ dengan anti-mades nya Gua perkenalkan dulu Secret dengan RTZ seperti yang gua bilang tadi dengan anti-mades Sementara disini ada Kuroki dengan Rubik Sementara di midlane ada S4 dengan Shadowfin Sementara disini ada Papi dengan Keeper of the Light Dan yang terakhir ada Zai dengan Darkseer Sementara di Evil Genesis ada siapa, Gor? Ya di Evil Genesis disini ada PPD ya Peter Dagger dengan Dazzle Ada Sumel Alhassan disini dengan Tinker Ada Universe, Clockwork Awi 2000 menggunakan Mountie Hunter Dan Clinton Loomis alias Fear menggunakan Sven disini Oke Clinton Kumis Clinton Kumis Ya bapak ini Makin maco aja sekarang ya Bewokan Bewokan Terus udah tua banget sih emang dia Ya udahlah ya Sementara kita udah masuk ke game number 3 Evil Genesis Secret Ya Welcome to the game Buat yang baru nonton Tinker kali ini satu lawan satu melawan seorang Wuuuh Wuuuh Kenapa tiba-tiba ada Kurir disini Dan kali ini S4 coba ngeganggu Nah ini S4 udah mulai digangguin Iya Dengan lasernya dari seorang Tinker ya disini ya Ngeselin juga Dan OMG Fear ternyata berhasil mendapatkan kill First Blood oleh seorang Fear Free Lesson Free Lesson Free Spent Lesson Free Spent Lesson Free Spent Lesson ya Ehm Dan oh iya di mid Ini ngeselinnya tuh ketika Sumail bermain laser gitu Ehm Ehm Pasti bakal miss terus Dan S4 bakal kesulitan gitu buat melakukan farming Dan lo liat aja disini di zoning out terus-penerus Oke Dan ini bagus awal yang bagus buat Sumail gue rasa Oke 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 Dan ya kalo misalkan kita liat disini ada PPD yang coba di box out sama Zai ya disini Yep Dan oke gua balik lagi ke mid disini ada Awi yang coba ngomong Oh Universe Universe di top lane Dan meanwhile ada RTZ yang berhasil mendapatkan kill Universe gagal untuk menyelamatkan diri Sementara Tinker kali ini kembali mendapatkan kill Untuk Evil Genesis ya disini 2-1 frag killnya kali ini Ehm Jadi game yang agresif ya gua liat disini ya walaupun Ya Tinkernya Ehm Sendirian di mid tapi tiba-tiba tadi Wuuuh kali ini digangguin Oh di denied langsung ya Ehm Untuk melawan hero apa Hero-hero agresif sih Ehm Emang aturannya seperti ini gitu Jadi kalo misalkan lo liat Lawan lo bermain agresif hero-heronya Oke Ya harus dilawan lebih awal gitu Sebelum mereka melakukan ganking Betul Dan ini memang keputusannya cukup bagus untuk EG Ketika dia harus melakukan inisiasi ganker war dan Awi Ehm Guuu di zoning out terus Ini keputusannya yang bagus sekali buat Awi Rotasi ke mid Udah dateng ternyata orang-orang di kosan ya Lo belum ya Oh baru lo doang Oke sorry Ya ada boss gua disini baru dateng Jauh-jauh dari Frankfurt Enggak-enggak dari Jakarta Sebenernya kali ini Awi Dateng Kali ini ngebantu seorang Ehm Sumail dan berhasil mendapatkan kill lagi kali ini Gak Gak kan Efektif disini gua rasa Untuk rotasi Awi yang berada di mid gitu Ya bener banget Awi berhasil Ehm Tadi ngebantu sama seorang Sumail Dan Sumail dapet kill lagi tentunya Dan itu ngebantu dia untuk mendapatkan gold yang lebih cepat lagi ya disini Dia udah punya boots kali ini Sementara di top lane Meanwhile Kroki Disini Hmm Dia masih jalan-jalan Coba ngebantu Artizi untuk ngeboks seorang Universe ya disini ya Dan sementara kalo kita perhatiin fear di bottom lane gua rasa agak sedikit kesulitan ya Karena disini Fear itu mele hero gitu Dan disini ada Aeon Shellnya si Zai dan itu sangat ngefek banget gitu Pasti kena sih kalo menurut gua ke ini kan Ya Kayak gini tuh Pasti kena ke fear Nah Untungnya fearnya jago lah seednya Yalah This is fear Ya siapa tau kan gitu Udah-udah capek Sementara kali ini ada skill 3 yang diaktifkan Hampir saja tadi Sven berhasil mendapatkan kill Lagi apabila tadi ehm Storm hammernya bisa terkena sasaran Sementara kali ini Awi Coba datang lagi ke mid Untuk ngebantu seorang Sumail disini S4 udah kosong 2 ya di mid Ya Tapi dia udah punya botol juga disini sebenernya gak masalah Dia juga disediain ehm Sentry ya disini ya Ya bener banget kan Sementara disini Uh Awi justru hampir mati tadi Bersebelahan dengan ehm Papi ya disini Awi sayang banget disini Hampir aja Sementara di mid lane masih ada Sumail Yang terus ngeganggu seorang S4 disini Dipukul-pukul Cukup sakit kalo menurut gua disini Awi nya Sementara disini ada Kuro Dia coba ehm Ngebantu di mid Kuroki dengan rubiknya disini Ya gimana lo melihat disini 3-1 untuk Evil Genesis Secret Ya kalo misalkan Sumail ngekill kayak gini terus ya Dia pasti bakal dengan cepat gitu Dapet boost of travelnya Dan ditambah S4 gak bisa apa-apa di lane mid gitu Sekalipun ada Apa namanya Kuroki yang berusaha buat ngebantu Tapi untuk klasit sendiri Ya masih di Kuasai sama Sumail ya Bisa apa gitu Gua rasa Tinker disini bakal lebih mudah Buat ngelawan ehm S4 di mid Dan keputusannya memang cukup bagus Untuk ngepick Tinker Oke 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 Apa? Kenapa? Diem Hah gapapa gua lagi ngeliatin Chat-chat jenakanya Ini viewer Tenang Ada bekti yang ngurus Oh ada bektinya Sebenernya kuroki kali ini di Mundurin ke belakang Sumail datang Menggunakan march Tidak mati disana Dan si ada orang yang terakhir justru mati S4 kembali Ehm Bisa masuk ke dalam game Sementara bounty hunter Berhasil ngebunuh seorang anti-mage Wow menarik juga ya disini Ya ya Bisa dibunuh sama seorang Aoi Anti-mage nya bisa dibunuh Sementara Tadi hampir mati juga sebenernya disini S4 Shadow Finn nya Cuman saya gak mati Dan ya Kalo gua liat disini PPD coba ngebox out lagi seorang Zai ya disini Dipukul-pukul terus Zai nya Aduh right click Tapi Zai nya coba agresif Tapi gagal disini Dan Zai nya balik lagi ke Deket creep Dan dipukul lagi tadi sama PPD Udah gitu-gitu aja terus Kayak main India-Indiaan Main India-Indiaan ya Tapi yang lo bilang tadi kan Apa namanya Fear bakal kesulitan ternyata gak Kalo misalkan lo liat Network nya gak terlalu beda dengan Anti-mage gitu ya Anti-mage ya bener banget Masih ini Masih apa namanya Under the eye gitu Udah unduh Udah unduh Sementara disini Aoi dipukul-pukul Oh my god Aoi akhirnya harus mati disini Dipaksa untuk pulang Karena dari tadi gua ngeliat Aoi belum pulang-pulang Dia jalan-jalan mulu dari tadi Ya Sementara disini Sumail Tinkernya sudah Mendapatkan Soul Ring Ternyata dia ke Soul Ring dulu Gak mau memaksakan diri Untuk langsung ke Boot of Travel Sementara kali ini S4 Coba melakukan Shadow Race Tadi Shadow Race lagi Kepada seorang Sumail disana Dua kali Shadow Race yang cukup sakit Kalo menurut gua disini Sementara ada Aoi Tapi ada Sentry disini Yup ada Sentry Tapi disini bisa Oh di Deward Di Deward ya disini ya Gila Perang Ward nih Yup bener banget Sementara ada Rocket yang menyebalkan Dari seorang Tinker disini Dan Tinker akhirnya sudah mengambil March ya disini ya Di Level 7 Dia belum mengambil Rearm Dia justru berfokusan Kepada skill yang lainnya dulu ya Disini ya Oh iyalah Kan Rearm itu diambilnya Ketika udah ada Travel Betul sekali Ntar lagi ada Travel Rearm harus diambil gitu Kalo misalkan awal-awal ya Gak butuh Dan iya disini seperti yang lu liat PPD sudah melakukan Stacking Creep Ada satu burung Dua Dua yang merah Sementara oh my god Universe berhasil mendapatkan Papi disana Sorry Gua tadi abis Ngeliat disini Iya ada burung satu disini Wilder Wilding Reapernya Sementara ada Hell Burst Masternya Dua disitu merahnya Dan ada satu yang trollnya disini Ya ada satu yang troll Hah? Merahnya emang ada tiga ya? Hah? Merahnya satu Eh merahnya dua Terus Wilding Reapernya satu Terus trollnya satu Jadi ada empat dong Iya ada empat Ada empat Sementara disini Uh ada tiga hero datang Kuroki dipanggil tadi Dicall untuk menghancurkan seorang Oh fear disini Dalam bahaya Ada stun Datang dari belakang Oke Oke Papi berhasil Papi berhasil Ngebantu ngeburge damage Dan Darkseer yang berhasil mendapatkan kill disini Ya Udah Dan ini Keputusan gengnya memang bagus Karena PP di shadow race kali ini Dibalas dengan roket Kali ini hookshot yang gagal dari seorang Universe Terus Sayang sekali Universe Oh tapi Universe masih mau mengejar disini Masih ada teleportation Dua orang langsung disana Zai Sementara kayaknya Rocket Flare diberikan Kuroki Telekinesis Dibalikin ke belakang Masih ada magic wand Magic stick juga digunakan Eh magic stick Masuk gue Aduh Makin malu makin cape gue ini Oh iya dong Sementara disini RTZ terus fokus pada tower Dipukul-pukul Enggak Tampaknya gak bisa dapet RTZ Gak boleh terlalu greedy disini boss Oh 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 Ada Universe Rocket Flare disana Tidak memiliki hookshot Tapi disini clockworknya Oh di 40 aja ya Di 40 Cari aman kayaknya Udah lah deny-deny lah Terserah lo gitu katanya Yep Sementara disini Kuroki Coba ngegang seorang Aoi Tampaknya Tapi Aoi disini masih coba bermain safe Dan Shadow Finn disini Sudah mendapatkan level 7 Dia udah punya power threat Ada yang bisa diambil disini Menggunakan Shadow Walk Rubiknya bentar lagi Dan ya bagus sih kalo menurut gue disini Shadow Walk diambil sama si Kuro Udah kayak invisible gratis Dan ya bener banget disini Dia dapet invisible Shadow Walknya Dan dia bisa ngegang sesuka hati dia gitu kalo menurut gue Iya kalo misalkan diambil seperti ini ya Dan Nah ini clocknya kan kebuka kan Ketahuan Ketahuan disini dia Dan ya Oh hookshot Hookshot terkena satu Zai disana Ditangkep Tangkep Dimana koknya Kok Dan terdapat kok disana Sementara satu RTZ Coba Oh my god universe Oh my god universe Sementara Fira harus mati Right click terakhir Mati juga disana Sementara Tinker Menggunakan roket March Tidak ada march Hanya menggunakan rearm kali ini Maju lagi ke depan kah? Enggak tampaknya Awi Ada roket lagi dari belakang Dari seorang Sumel Sumel Ternyata sudah mendapatkan Boot of Travel ya disini ya Aduh Aduh Tadi Itu terlalu Bukan salah EG juga sih Sampai ke kill Cuma Yang bagusnya itu dari Secret sih Dimana Dia bisa langsung melakukan backup gitu Dengan mudah seperti tadi Lagian juga Untuk Papey sendiri Dia nge spam Illuminate nya Papey Papey Bahasa Indonesia bos Papey Ya Ya jadi Illuminate nya gitu Yang tepat sasaran Tepat waktu Dan full damage masuk Itu sakit banget Terkana kedua hero Ya 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 Dan ya Apa ya Gue ngeliatnya disini Jadi lebih Walaupun si Tinkernya udah Dapet Boot of Travel disini Tetep aja Jadi game of farming gitu Kalo menurut gue nanti Ya Tapi seenggaknya Sumel Kalo misalkan udah ada travel Ya dia bisa lebih cepet lagi Buat dapetin goldnya gitu gue rasa ya Sebenernya sih bukan cepet dapet gold ya Gue rasa lebih ke Dia bisa punya Ruang farmingnya tuh Lebih banyak gitu Bisa kemana-mana Dia bisa teleport Bantu temen-temennya Ketika war juga Itu sih yang lebih penting sebenernya Daripada dia farming Kalo gue rasa kalo dia farming Dia cuma tinggal minta Di staking aja gitu Ya Maksud gue kayak gitu Den Iya 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 Oke Sementara teleportation di bottom lane Disini ada Kuroki Dalam masalah kalian di blind Digunakan skillnya Dan telekinesis gagal Untuk menyelamatkan diri Dari seorang Kuroki Sementara kali ini masih ada hookshot Hookshotnya mana hookshotnya Nggak jadi hookshotnya Sementara kali ini anti-mage Berhasil mendapatkan kill Fear Dalam masalah kali ini Hampir saja tadi Fear berhasil dibunuh Hanya mengorbankan seorang AWI Ya 77 disini Perolehan kill dari Secret dan juga Evil Genesis Iya Dekan juga ya kalo ngeliat Skor kayak gini ya Soalnya Dari kedua team memang betul-betul seimbang gitu Dan Selalu ada yang di kill Selalu ada yang Saling nge-kill lah istilahnya gitu ya Dan Kalo misalkan dibandingkan dari kedua Timnya dari draftnya Duh ada perang ward Perang ward Terus aja kayak gitu perang wardnya disini Sementara Papi disini terjebak Tidak memiliki blind disana Dan harus mati Clockwork Berhasil mendapatkan last hitnya disini Untuk mendapatkan seorang Papi 87 disini Dan disini Sumel sudah mendapatkan Apa lagi disini Belum dapat apa-apa lagi ya disini Tapi dia udah punya 1800 Kira-kira apa nih? Blink dagger kah? Iya pasti Oke sementara gua melihat Antimagenya disini Antimagenya apa kabar disini 12 menit Dia udah punya power threat 200 lagi Seperti biasa Dan ini cepet banget loh Antimagenya loh Ini kalo kayak gini Kalo dia beneran dapet ini di Menit 13 Ini cepet banget Karena dia punya PT gitu Kalo dia gak PT dapet Ini Antimagenya Battle Fury di menit 13 It's okay gitu Tapi dia PT dulu Wow Boleh juga ya berarti RTZ ya Sementara di bottom lane Meanwhile disini PPD Coba mendevent tower tier satunya Ada Zai Coba melakukan push tower disini Dan ya Creep yang ada kena Eon Shellnya Udah dihancurin Dan Zai disini ada World of Replicate Bisa digunakan sama dia Ada Secret Papi Dengan Illuminate nya disini Dibuka Sidenya kali ini Ada Hookshot kah? Bentar lagi seharusnya Di ward langsung disini Dan where's the Hookshot Where's the Hookshot Universe Klak! Aduh nggak Nggak ada Dan dibuka side nya disini Sama seorang Kuroki ya Karena ada ward Banyak banget ya ward yang dibeli ya Sentry Kayaknya udah banyak banget Itu perang ward Ya karena memang lawan mereka adalah Si bounty hunter nya Aoi gitu Karena Kalo misalnya gak kayak gitu Bounty hunter nya ya Sulit Untuk di berhentiin gitu Karena dari tadi Ketika ada clash disini pun Tadi yang si Aoi nya mati Itu karena ada sentry disini gitu Ya ntar Aoi nya malah keenakan gitu ya Dia bisa bebas Benar Benar Kesana kemari Apalagi kalo misalkan Mencari alamat kan Mencari alamat gak dapet-dapet gitu ya Apalagi nanti Kalo Disini Aoi udah level 6 ya Dan artinya udah bisa nge-track Dan ini keren Bagus kalo misalkan Dia bisa menjaga posisi Oh no this is not good God strength digunakan Belum hanya level skill 3 Sementara stun Hookshot Pertama dari universe Terkena baik sekali Dipukul mundur Menggunakan Kok dan incoming Sven berhasil mendapatkan kill Dari Seorang Shadow Finn Ya Ehm Gimana Ini nih yang bikin gue heran dari pemain pro Dia bisa aja gitu Tau Oh posisinya disini nih Posisinya disitu nih Padahal itu cuma debak-debak Tapi Ada gitu Oke Dan sementara disini RTZ Oh hampir aja ketemu tadi Dan ya RTZ disini Masih farming-farming Ria aja disini Dan dia seperti biasa ya buildnya Setelah mendapatkan Ehm Battle Fury RTZ mau ke Ini ya Flatmere Ya seperti biasa ya Dan di mid lane Ada usaha push tower Yang sudah bisa dihancurkan tower tier pertamanya Svennya disini Oke Dan Gimana ya perkembangan item dari Sven Dia kayaknya udah ada Mass of Madness nih di Courier Harusnya sih udah ya disini Oh enggak Dia beli Drum of Endurance dulu Dan Kayaknya dia gak pengen maksa buat ke Mass of Madness sih Yap bener banget Karena memang burst damage dari Secret juga banyak gitu Kalau menurut gue harus hati-hati sih Kalau dia bikin Mass of Madness Sementara disini Awi terdeteksi seharusnya tadi Karena memang ini wardnya cukup lebar juga Dan teleportation dari Tinker disini Coba men-defense lagi Lagi di top lane Ya Kalau misalkan kita lihat juga disini Apa namanya AM-nya ya Dia farmingnya enak banget gitu Yang tadi gue lihat di menit 13 Dia udah punya PT dan Battle Fury Dibandingkan dengan game Sebelumnya ketika bertemu dengan IG Dia di menit 15 15 15 ya Dia baru dapet Sepatu dan Battle Fury Artinya ini Lebih cepat Lebih cepat Dibandingkan di game sebelumnya Dan ini yang bahaya Kalau misalkan artinya sih Kayak gini terus gitu Oke Sementara disini Dari Universe Sudah memiliki Blade Mail ternyata Teleportation dari Sumail disini Bakal mengambil Mid lane-nya kah disini Ada Papi Terlihat disana Rocket Flare Eh kok Rocket Flare Iya Rocket Flare Belum digunakan Hanya ada Rocket Seeking Missile Dari Sumail tadi Dan ya Hookshot gak kena Aduh Kuroki Dan dia dapet Hookshotnya Universe Dia dapet Hookshotnya Universe Ini bahaya Tapi mau gimana gitu Rubik ngehookshot Ya gak masalah At least dia bisa ngediemin satu Hookshot tuh kan ada mini stunnya kan Iya sih Gak masalah sih Hookshot terus telekinesis ya Terus kasih Fatball Terus kasih Fatball Beuh itu Bagus nih Tapi untuk pergerakan di atas Tauan gak ya Oh udah ada Flatmere ternyata Di menit ini Uuuuh hampir aja disana Kurirnya dari seorang Sven Distun Fear Flakey Right Click God Strength digunakan Oh langsung mati disana S4 dikejar oleh Fear kali ini Dipukul-pukul Dipukul-pukul lagi Right Click Masih terus dikejar Pukul Ada Rocket Di blind Di blind Di blind ya Di stun Dan harus mati Ternyata kena 2 disana Tapi Tapi masih terus dikejar Di track kali ini oleh seorang Awi Ada Rocket Oh ada Anti Maze dari belakang Ada March kali ini digunakan Wall of Replicate yang baik Sekali dari Zayu untuk melakukan defense Setelah kali ini masuk Ada Ulti dari seorang Anti Maze Setelah kali ini Sumail Satu seconds Satu seconds Oke bisa teleportation Dan dipukul Mati 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 disana Wow Anti Maze Dari Artesio Nice banget men ya Artesio Ini bener-bener on fire ya Dan Universe You are the next Universe You are the next target Artesio Maju Oke maju Tick Ayo mau ngapain Sini Sini Ya sini gitu Ya sini Lo mau ke sini ya sini gitu Ya Akhirnya juga Dia punya double damage gitu ya Berani-berani aja Buat ngelawan Anti Maze ya Betul-betul Gak takut Dan dia punya PM juga Dapet apa disini Dapet Shadow Wave Sekarang ya Brok ini nakal juga ya Ambil-ambil semua skill Ya Level 4 lagi wave-nya Ya betul banget Ntar disini Papi 2000 lagi Menuju ke Agandim Scepter ya Disini kalo gue liat Yap Udah lah ya Berat nih Berat nih Bos Gua rasa yang berat justru dari Secret sih kalo menurut gue Karena Ehm Dari Evil Genesis Mereka punya Punya defense power yang sangat kuat dengan March dari seorang Tinker ya disini Dan mereka punya Punya Fear sebagai carry-nya nanti ya disini Mereka Mereka tidak perlu takut gitu kalo menurut gue Karena Fear ada Ada untuk saat Carry game nanti ya Di late game ya maksud gue Ya Dan Mereka butuh Sumail ketika Nanti bener-bener sudah Fear Fear sudah tidak bisa mati Dan Tinggal Sumail yang menyelesaikan tugasnya gitu Fear Hanya butuh Ehm Stun Kena jackpot Critical blablabla segala macem Tapi ternyata Fearnya gak bikin item damage disini kalo lo liat Gor Dia justru bikin black dagger Ya dia lebih meningkatkan Ya Mobilitas aja ya ketika Ingin membuka war gitu ya Betul Karena memang Ehm Hero initiate-nya Agak sangat sayang sih sebenernya Mengorbankan universe Menggunakan Hookshot terus tiba-tiba mati Itu agak sayang Tapi sayang banget juga Kalo Ehm si Oh terbuka Awi dimundurin ke belakang Right click Dan oke Saya gitu ya Hehehe Tapi memang sih tadi Udah ada klik-klik gitu Udah diping-pingin Ehm Kalo misalkan ada Awi disitu Dan emang Bener ada Dan yaudah itu udah takdirnya dia buat mati Dan Yap Ini kalo misalkan pengen rosan Kayaknya Bagus sih Hmm Bisa sih Bisa sih Cuman yaudah tungguin aja Ini berat nih kayaknya Engga soalnya gini loh Untuk Ehm Oh hookshot Oh hookshot yang baik sekali tadi Mengenai satu disana Zai Berhasil di-cock juga satu Sementara stun Kalo ini vakum yang gagal Mengenai siapapun dari seorang Darkseer Dan Darkseer kali ini masih terus dikejar RTZ Coba mengejar seorang fear disana Right click terakhir kepada seorang Zai Universe coba mengejar tadi Di-track dan Dapet bonus gold Oke Kuro Kuro mau ngambil skill siapa Kuro kali ini di-track kali ini Fear Ada blink dagger Belum disana teleportation Gak ada yang teleportation S4 S4 Berhasil ditangkap disana Awi requiem of soul Dari seorang S4 Tapi sekarat juga disini S4 nya Di-right click lagi Gak nge-blink Dan dia kena fate jolt disana Dan kali ini Justru tinggal bounty hunter seorang Melarikan diri kah? Iya melarikan diri Kenapa dia nge-blink kesana Fear ya? Maksudnya Itu ada aggro creep yang dateng Terus Udah ada vision dari rubik juga Udah keliatan di map gitu Maksudnya gimana? Mau diapain lagi sih Mau diapain lagi Udah pasti mati sih Dia udah apa ya Kalo temen-temen gue nyebutnya Udah bohuat gitu Udah gak bisa diapa-apain Gitu ya? Jadi udah pasti mati Atau Niatnya pengen ngasih kill nya ke rubik gitu Biar Dia baru nge-blink Ini bahaya loh Hookshot kali ini terkena RPG Dipaksa mundur Oh dia nge-blink keroshan Dia nge-blink keroshan Tapi gak di ini Gak di follow up Dan Sumail disini ternyata ke Dagon Dia item damage ya Setelah dapet blink dagger ya disini Ya ini udah pasti ke Dagon Dengan tinker bertipe Kayak gini ya Dengan Ya yang gue liat Sumail Emang mainnya kayak gini Pasti ke Dagon Gak jarang gak kayak Avonijay gitu Dia bermain yul Force tough gitu kan Yang unusual banget buat Tinker Gak biasa gitu ya Dan Memang untuk Dagon seperti ini Ya burst damage nya Memang betul-betul dibutuhkan Dari EG Seenggaknya dia bisa nge-instant Beberapa hero yang tipis disini Oke Oke Kenapa ngapain loh Ngapain loh Minum kopi lah Oh enak banget Iya lah Cuman ya bikin kopinya sendiri Eh Gak dibikin Gak ada yang bikinin Ada sih Mbak Nani Cuman Mbak Nani nya udah tidur Aduh Ya udah ada Dazzle disini Dengan Arcane Boots Sementara ada Universe disini Dia udah hampir Mendapatkan Force tough ya disini Kemudian ada Aoi Dengan Arcane Boots juga disini Tentunya Sementara Anti Mates Gue mau liat item progress nya disini Dari RTZ Dia udah Yasha Dia udah punya Battle Fury tentunya Udah punya Flatmere Udah punya PT disini Ya Dan duitnya udah cukup buat ngebeli ini ya Ultimate Orb ya Betul banget Dia seperti biasa Dia mau ya Ya mantap Dan disini kalo lo liat Ada Aoi 2000 Jalan-jalan Dia ada PPD juga disini Coba datang ngebantu Ada Tinker Datang Oh hampir aja kena Sementara ada Wave Tadi Hulkshot yang baik sekali dari seorang Universe Right Click Stun Kena stunnya Nggak ada Ada Aduh apa sih yang namanya Pakum Sementara Rocket Fire tidak mengenai target Disana Sementara teleportation ke mid Langsung Sumail disini Menggunakan March nya Untuk defend disini Dan ada ping 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 Dari tadi disini nih Ngapain dia ping ping Si Sumail ya tadi nge ping nge ping kesini Apa namanya Ke Ensign nya dia sendiri Sementara Sumail kembali melakukan defend di top lane Nah ini yang gue bilang Evil Genesis punya kekuatan Defend nya itu bagus banget ya disini ya Dia punya March nya dari seorang Pinker Sumail gitu Dan ternyata disini Si Sven nya nggak BKB ya Dia justru bikin Ini Apa sih namanya Max of Madness ya Max of Madness Iya Gue kira tadi Morbid Mask nya bakal dibiarin kayak gitu aja ya Justru dia mau ke BKB Tapi ternyata nggak Dan justru disini Shadowfin nya Blee Blink Dagger Dan juga Eosapter Dan disini kebuka Oh hampir aja Oh hampir Hampir banget Hampir banget Fear nya tadi langsung Oh ada 2 roket yang terkena disana Ada Track Ada March Dari seorang Tinker disana Ada 2 roket lagi Sangat sakit sekali Ini sangat-sangat menyebalkan Kalau menurut gue disini Untuk Team Secret ya Ada roket lagi disana Kena lagi roketnya disana Rocket level 4 Tapi damage nya nggak terlalu sakit gitu ya Oh ada Rubik Oh ada Yule Oh Rubik belum ngambil null field Yap bener banget Oke Disini Gimana ya Apa? Sumil Kalo misalkan Dia Bisa Bisa farming Dengan gampang gitu Dengan cepat Kayaknya ini bakal beli ke Ini ya Bakal langsung lanjut Ke etreal sih Soalnya dia punya duit 2.000 disini Biar bisa nge-stop AM nya buat nge-hit gitu Gua rasa Oke Sementara kali ini Hookshot gagal Mengenai siapa pun Oh gagal Sementara disini Universe terus ngejar Ada roket disana Mantap Pops out dari seorang RTZ dan Yaudah gitu aja Gampang ngapa ngapain lagi Oke Gimana nih Semakin malam semakin Lelah kayaknya Gimana ya Gua sih gak masalah lelah Cuman gamenya Jadi farming gitu Nungguin anti-mates nya jadi Ini kayak public game banget gitu Jadi ada no fear Wow fear di top lane Di kukul-kukul Mana break Bisa killing spree sekarang RTZ nya ya Oke Fear apa yang kau lakukan disana Gua gak tau Iya sendirian dan Masih aja disitu Ya yaudahlah ya Ngapain fear Aduh Ini nih Aduh di game pertama Gua liat Memang EG Bermain cukup bagus Di game kedua Ya not bad lah Tapi makin kesini kenapa ya Makin turun gitu performanya Menurut gua Menurut gua sih bukan turun ya Apa ya Mungkin dari secret nya bisa memainkan Pola permainan mereka yang Seharusnya mereka jalankan Di game satu Tapi tidak berjalan gitu Dan lu bisa liat itu di game dua Dan game tiga ini gitu Game kedua dan Game kedua oke lah Memang secret memainkan pola permainan Dengan baik gitu Sementara kali ini Awi dipukul-pukul Oh sentry nya pas banget Hilang disana Hampir aja tadi Awi bisa mati Ya ya Dan masuk menit 26 disini Kalo gua pencet F6 Network 4000 untuk secret Tidak terlalu jauh Seperti biasa memang Kedua tim ini tidak terlalu Apa ya Kualitas timnya itu memang Tidak terlalu jauh gitu Jadi perbedaan Perbedaan apa namanya Network juga pasti tidak terlalu jauh Ntar kali ini ada smoke Tiga orang smoke Di sini dari Tim Evil Genesis Bakal mengejar Mencari anti-mage Seharusnya di sini anti-mage Ya udah Udah ya? Udah gitu doang Nah dibuka sekarang side-nya Dibalas roket flare Sama si Kuroki di sini Karena Kuroki punya roket flare di sini Bagus juga ya? Ya Oh ya by the way Di sini anti-mage Ada smoke 4 hero Ada smoke 4 hero di sini Dan anti-mage Anti-mage udah ada Talisman of Evasion Yang artinya dia bakal ke butterfly Dan Oh ini Bahaya kalo misalkan dia udah Udah punya Miss kayak gini ya Udah bisa nge-miss Nah dan di sini ada usaha Roshan Dan dipanggil anti-magenya di sini Untuk ke Roshan Dan tidak ada roket flare Justru kali ini Rocket flare-nya dibuka sama Kuroki Dan ada usaha Roshan yang Cukup lama kalo menurut gua Di menit segini Dengan kondisi mereka Sudah punya banyak item Dan ternyata Papi sudah memiliki Aganim Scepter ya di sini Ya Setelah ada roket flare Di hookshot kah? Enggak seharusnya di sini Karena memang Roshan emas Sudah mau selesai gitu Dan anti-mage di sini Yang dapet Aegis of Immortal Gimana Gor? Ya Gua gatau ini bakal di Aegisnya bakal disimpan buat Keselamatan farming-nya Artezy Apa pengen nge-push nih? Soalnya dengan menit segini Kalo ga nge-push ya rugi gitu Karena bener sih Aegis ya Sementara di sini Dia udah mulai melakukan Apa yang dia lakukan Di game sebelumnya ngelawan Oh ada Hex dari seorang Sumel kali ini Universe Coba di hookshot kali ini Terkena stun lagi Di Hex lagi Di Hex lagi Perma Hex is coming for you Artezy Di Call Oke Sementara Dari 4 hero lainnya Berfokus kepada Tower Tower 1 Dan berhasil didapatkan Dan Artezy Ga mati tadi sayang banget Oh iya 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 Tapi ini gua salah ya Tadi gua kira dia bakal Gator L Buat ngebantu Dagenya makin sakit Ternyata dia lebih ke Hex Dan ini Ya cocok buat Nge-disable AM seperti tadi Karena AM juga pasti berfikir 2 kali Kalo misalkan dia pengen beli BKB gitu Masih banyak item lain selain BKB gitu Buat AM Ya kalo gua rasa Am salah satu hero yang Tidak terlalu membutuhkan BKB sebenarnya Tapi kalo memang Keharusan dia Beli BKB ya Apa salahnya gitu Daripada dia memaksakan Tapi malah mati konyol gitu Tapi dia pun Kalaupun dia BKB gitu Anti-mage nya juga Masih bisa mati sih Karena kecepatan Hex dan juga BKB Lebih dulu Hex sih kalo menurut gua Tiba-tiba lu ada Tinker masuk Make Blink Terus di Hex ya Lu mana tau kan Ya yang penting Siapa yang paling cepet nge-click lah Soalnya kalo Hex kan di-click dulu Hex nya terus di-click ke target tuh Kecuali dia pake Autocast Bisa kan Cuman ya tetep aja gitu kalo menurut gua Hex tuh lebih cepet daripada BKB Iya Oke Dan Fir gimana kabarnya Fir? Halo Fir Fir ya kalo gua liat disini Punya duit 2600 2600 Dia coba ngejar seorang RTZ Engga tampaknya 2600 kira-kira buat MKB kah? Atau Apa nih kalo menurut lu disini spennya? Ehm Kuiras mungkin Kuiras? Yup Kuiras ya Terus dia gak punya jawaban dong Atas Si anti-mage nya Ehm Gimana ya buat ningkatin armornya Mungkin Ehm Bisa aja dia lebih memilih kuiras Ehm Karena di RTZ juga dia sempet Ehm Membeli kuiras dulu Terus abis itu membeli Ehm Ini Dedalus Wow Disini ada Yule digunakan Sementara Oh my god Gua ngelag Gua ngelag Sementara terlalu banyak skill disana Sementara kali ini ada Bybekah Dari seorang Fir Sementara tiga hero harus mati Double kill dari seorang RTZ Right click before staff Maju ke black Maju ke depan Disini dari seorang PPD Coba di defense tadi Oleh seorang universe dengan Hog nya disini Dan Gua rasa tadi sangat-sangat cepet sekali ya disini S4 Melakukan blink Di Yule Dan dia langsung lepas Requiem Dan tiga hero harus mati Tadi dari Evil Genesis Bahkan Tinker nya pun mati disini Dan ya Aduh Ini udah Udah langsung ke pegang gini ya Apa namanya Barak dan tower fear ketiganya Ya Sementara roket fire disini Hookshot RTZ dalam masalah kali ini Tapi dia masih memiliki Aegis of Immortal Fear kali ini masuk Right click dan sakit sekali Zai Dua klik lagi Vacuum yang baik Sementara fear is gonna die With the die back Sementara kali ini Buy back Dari seorang Rubik Sementara kali ini PP dia harus mati RTZ is too strong RTZ is too strong baby Nobody can stop RTZ Sementara kali ini Membeli blink dagger dari seorang Zai ya Sementara Shadow Finn disini Coba mendapatkan satu set barak Di top lane Baik sekali dari Team Secret Berhasil mendapatkan satu set barak Akhirnya di menit 32 disini Tidak perlu menuju lama Sementara kali ini Sumel Coba di Yule Requiem of Soul belum ada disana heraus Pem Website land aim Use Terima kasih. 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 Oh ya bingung juga ya. Terima kasih. 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 S看一下. Terima kasih. Terima kasih. Gligi. Terima kasih. Awal yang bagus buat Sumel gue rasa Oke 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 Dan ya kalo misalkan kita liat disini ada PPD yang coba di box out sama Zae ya disini Dan oke gue balik lagi ke mid disini ada Awi yang coba ngomong Oh Universe Universe di top lane meanwhile ada RTZ yang berhasil mendapatkan kill Universe gagal untuk menyelamatkan diri Sementara Tinker kali ini kembali mendapatkan kill Untuk Evil Genesis ya disini 2-1 frakilnya kali ini Jadi game yang agresif ya gue liat disini ya walaupun Tinker nya Sendirian di mid tapi tiba-tiba tadi wuuuh kali ini digangguin Oh di denied langsung ya Untuk melawan hero-hero agresif sih Emang aturannya seperti ini gitu Jadi kalo misalkan lo liat lawan lo bermain agresif hero-hero nya Ya harus dilawan lebih awal gitu sebelum mereka melakukan genking Betul Dan ini memang keputusannya cukup bagus untuk EG ketika dia harus melakukan inisiasi gengker war dan Awi Di zoning out terus Ini keputusan yang bagus sekali buat Awi rotasi ke mid Udah dateng ternyata orang-orang di kosan ya Oh belum ya Oh baru lo doang Oke sorry Ya ada boss gue disini baru dateng jauh-jauh dari Frankfurt Enggak-enggak dari Jakarta Jalan-jalan coba ngebantu RTZ untuk ngeboksa seorang universe ya disini ya Dan sementara kalo kita perhatiin fear di bottom line gua rasa agak sedikit kesulitan ya Karena disini fear itu melee hero gitu Dan disini ada Aeon Shell nya si Zai dan itu sangat ngefek banget gitu Pasti kena sih kalo menurut gue ke ini Kayak gini tuh Pasti kena ke fear Nah Untungnya fear nya jago lah seed nya Yalah This is fear Ya siapa tau kan gitu Udah-udah capek Sementara kali ini ada skill 3 yang diaktifkan Hampir saja tadi Sven berhasil mendapatkan kill Lagi apabila tadi Storm hammer nya bisa terkena sasaran Sementara kali ini Awi Coba datang lagi ke mid Untuk ngebantu seorang sumel disini S4 udah kosong 2 ya di mid Tapi dia udah punya botol juga disini sebenernya gak masalah Dia juga disediain sentry ya disini ya Ya bener banget dan Sementara disini Uuuuh Awi justru hampir mati tadi Bersebelahan dengan Papi ya disini Awi sayang banget disini hampir aja Sementara di mid lane masih ada sumel yang terus ngeganggu seorang S4 disini dipukul-pukul Cukup sakit kalo menurut gua disini Awi nya Sementara disini ada Kuro Dia coba Ngebantu di mid Kurohi dengan rubiknya disini Ya gimana lo melihatnya disini 3-1 untuk evil genesis secret Ya kalo misalkan sumel yang ngekill kayak gini terus ya Dia pasti bakal dengan cepat gitu dapet boost of travel nya dan ditambah Oke S4 gak bisa apa-apa di lane mid gitu Sekalipun ada apa namanya Kuroki yang berusaha buat ngebantu Tapi untuk klasit sendiri yang masih dikuasai sama sumel ya bisa apa gitu Gua rasa tinker disini bakal lebih mudah buat ngelawan S4 di mid Dan keputusannya memang cukup bagus untuk ngepick tinker Oke 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 Apa? Kenapa? Diem Gak apa-apa gua lagi ngeliatin chat-chat jenakanya ini viewer Tenang ada bukti yang ngurus Oh ada bukti ya Sementara Kuroki kali ini di mundurin ke belakang sumel datang menggunakan march Tidak mati disana Dan si ada yang terakhir justru mati S4 kembali Bisa masuk ke dalam game Sementara Bounty Hunter Berhasil ngebunuh seorang anti-mage Wow menarik juga ya disini Bisa dibunuh sama seorang Aoi Anti-mage nya bisa dibunuh Sementara tadi hampir mati juga sebenernya disini S4 Shadowfin nya Cuman saya gak mati Dan ya Kalo gua liat disini PPD coba ngebox out lagi seorang Zai ya disini dipukul-pukul Terus Zainya Aduh right Terus aja kayak gitu perang Ward nya disini Sementara Papi disini terjebak tidak memiliki blind disana dan harus mati Clockwork berhasil mendapatkan last hit nya disini Untuk mendapatkan seorang Papi 87 disini Dan disini Sumel sudah mendapatkan Apa lagi disini? Belum dapet apa-apa lagi ya disini Tapi dia udah punya 1800 Kira-kira apa nih? Blink dagger kah? Eee ya pasti Oke sementara gua mau liat Anti-mage nya disini Anti-mage nya apa kabar disini 12 menit dia udah punya power threat 200 lagi seperti biasa Dan ini cepet banget loh anti-mage nya loh ini kalo kayak gini Kalo dia beneran dapet ini di Menit 13 Ini cepet banget karena dia punya PT gitu Kalo dia gak PT dapet Eee Ini anti-mage nya battle fury di menit 13 It's okay gitu Tapi dia PT dulu Wow Boleh juga ya berarti RTZ ya Sementara di bottom lane Meanwhile disini PPD Coba mendevent tower tier 1 nya Ada Zai Coba melakukan push tower disini Dan ya Creep yang ada kena Aeon shell nya Udah dihancurin Dan Zai disini ada World of Replicate Bisa digunakan sama dia ada secret puppy Dengan illuminate nya disini dibuka Sidenya kali ini Ada hookshot kah bentar lagi seharusnya Di ward langsung disini dan Where's the hookshot Where's the hookshot universe Klak Aduh gak Gak ada Dan dibuka sidenya disini sama seorang kuroki ya Karena ada ward Banyak banget ya ward yang dibeli ya Sentry Kayaknya udah banyak banget Ya karena memang lawan mereka adalah Si bounty hunter nya Aoi gitu Karena Kalau misalnya gak kayak gitu bounty hunter nya ya sulit Untuk di berhentiin gitu Karena dari tadi Ketika ada clash disini pun Tadi yang si Aoi nya mati Itu karena ada sentry disini gitu Ya ntar Aoi nya malah ke enakan gitu ya Dia bisa bebas Benar 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 Kesana kemari Apalagi kalau misalkan Mencari alamat kan Mencari alamat gak dapet-dapet gitu ya Apalagi nanti Kalau disini Aoi udah level 6 ya Dan artinya udah bisa nge-track Dan ini keren Bagus kalau misalkan Dia bisa menjaga posisi Oh no this is not good God strength digunakan Belum hanya level skill 3 Sementara stun hookshot pertama dari Juniverse terkena Baik sekali dipukul mundur Menggunakan Kok dan incoming Sven berhasil mendapatkan kill Dari Seorang Shadow Finn Ya Gimana Ini nih yang bikin gue heran dari pemain pro Dia bisa aja gitu Tau Oh posisinya disini nih Posisinya disipin Padahal itu cuma debak-debak Tapi Ada gitu Oke Dan sementara disini RTZ Oh hampir aja ketemu tadi Dan ya RTZ disini Masih farming-farming ria aja disini Dan dia seperti biasa ya buildnya Setelah mendapatkan Battle Fury RTZ mau ke Ini ya Flatmere Dan di mid lane Ada usaha push tower Yang sudah bisa dihancurkan tower tier pertamanya Svennya disini Oke Oke Dan Gimana ya perkembangan item dari Sven Dia kayaknya udah ada Mass of Madness nih di courier Seharusnya sih udah ya disini Oh enggak Dia beli Drum of Endurance dulu Dan Kayaknya dia gak pengen maksa buat ke Mass of Madness sih Yap bener banget Karena memang burst damage dari Secret juga banyak gitu Kalau menurut gue harus hati-hati sih kalau dia bikin Mass of Madness Sementara disini Awi terdeteksi seharusnya tadi Karena memang ini wardnya cukup lebar juga Dan teleportation dari Tinker disini Coba mendefeng lagi Lagi Di top lane Ya Kalau misalkan kita lihat juga disini Apa namanya AM nya ya Dia farmingnya enak banget gitu Yang tadi gue liat di menit 13 dia udah punya PT dan Battle Fury Dibandingkan dengan game Sebelumnya ketika bertemu dengan IG Dia di menit 15 15 ya 15 Dia baru dapet Sepatu dan Battle Fury Artinya ini Lebih cepat Lebih cepat Dibandingkan di game sebelumnya Dan ini yang bahaya Kalau misalkan artinya sih Kayak gini terus gitu Oke Sementara disini dari Universe Sudah memiliki Blade Mail ternyata Teleportation dari Sumel disini Bakal mengambil Mid lane nya kah disini ada Papi Terlihat disana Rocket Flare Eh kok Rocket Flare Iya Rocket Flare belum digunakan Hanya ada Rocket Seeking Missile Dari Sumel tadi dan Ya Hookshot gak kena Aduh Kuroki Dan dia dapet Hookshot nya Universe Dia dapet Hookshot nya Universe Ini bahaya Ya Tapi mau gimana gitu Rubik ngehookshot Ya gak masalah At least dia bisa ngediemin satu Hookshot tuh kan ada Mini Stone ya kan Iya sih Gak masalah sih Hookshot terus Telekinesis ya Terus kasih Fat Bolt Beuh itu Bagus nih Tapi untuk pergerakan di atas Tauan gak ya Oh udah ada Flat Mir ternyata di menit Ada Flat Mir Uh hampir aja disana kurirnya Dari seorang Sven Distan Fear Oh God Strength digunakan Oh langsung mati disana S4 Dikejar oleh Fear kali ini Dipukul-pukul Dipukul-pukul lagi Right Click Masih terus dikejar Pukul Ada Rocket Dibline Dibline Distan Dan harus mati Ternyata kena 2 disana Tapi Tapi masih terus dikejar Ditrack kali ini oleh seorang Awi Ada Rocket Oh ada Anti Maze dari belakang Ada March kali ini digunakan Wall of Replicate yang baik sekali dari Zai Untuk menawarkan defense Setelah kali ini masuk Ada Ulti dari seorang Anti Maze Sementara kali ini Sumel Satu Sekund Satu Sekund Oke bisa Teleportation Dan Dipukul Mati 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 disana Wow Antoneids Dari Artezi Nice banget men ya Artezi Oh ini bener-bener on fire ya Dan Universe You are the next Universe You are the next target baby Artezi Maju Oke maju Tick Ayo mau ngapain Sini Sini Ya sini gitu Ya sini Lo mau kesini ya sini gitu Ya Dia punya double damage gitu ya Berani-berani aja buat ngelawan Anti Maze Betul-betul Gak takut Dan dia punya PM juga Dapet apa disini? Dapet Shadow Wave Sekarang ya Rocky ini nakal juga ya Ambil-ambil semua skill Ya Level 4 lagi wave-nya Ya betul banget Ntar disini Papi Ehm 2 ribu lagi Menuju ke Agandim Scepter ya disini Kalo gue liat Yap Oh Udah lah ya Berat nih Berat nih Berat nih boss Gue rasa yang berat justru dari Secret sih kalo menurut gue Karena Ehm Dari Evil Genesis Mereka punya punya defense power yang sangat kuat dengan March Dari seorang Tinker ya disini Dan mereka punya punya Fear sebagai carry-nya nanti ya disini Mereka Mereka tidak perlu takut gitu kalo menurut gue Karena fear ada Ada untuk saat carry Carry game nanti ya Di late game ya maksud gue Ya Dan Mereka butuh Sumail ketika Nanti bener-bener sudah Fear Fear sudah tidak bisa mati dan Tinggal Sumail yang menyelesaikan tugasnya gitu Fear Hanya butuh Ehm Stun kena jackpot Critical blablabla segala macem Tapi ternyata fear-nya nggak bikin item damage disini kalo lo liat Gor Dia justru bikin Black Dagger Ya dia lebih meningkatkan Ya Mobilitas aja ya ketika ingin membuka war gitu ya Betul karena itu memang Ehm Hero initiate-nya Agak sangat sayang sih sebenernya mengorbankan universe Menggunakan Hookshot terus tiba-tiba mati Itu agak sayang Tapi Sayang banget juga Kalo Ehm Si Uuuu Terbuka Aoi Dimundurin ke belakang Right click Oke Saya gitu ya Hehehe Tapi Memang sih tadi Udah ada click 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 gitu Udah dipimpin Ehm Kalo misalkan ada Aoi disitu Dan emang Bener ada Dan yaudah itu udah takdirnya dia buat mati Dan Ini kalo misalkan pengen Rossan kayaknya Bagus sih Hmm Bisa sih Cuman yaudah tungguin aja Bisa sih Cuman yaudah tungguin aja Ini berat nih kayaknya Engga soalnya gini loh Untuk Ehm Oh hookshot Oh hookshot yang baik sekali tadi Mengenai satu disana Zai Berhasil dikok juga satu sementara stun Kalo ini vakum yang gagal mengenai siapapun dari seorang Darkseer Dan Darkseer kali ini masih terus dikejar RTZ coba mengejar seorang fear disana Right click terakhir kepada seorang Zai Universe coba mengejar tadi di track Dan Dapat bonus gold Oke Kuro Kuro mau ngambil skill siapa Kuro kali ini di track kali ini Fear Ada Blink Dagger Belum disana teleportation Gak ada yang teleportation Oh S4 S4 Berhasil ditangkap disana Awi Requiem of Soul dari seorang S4 Tapi sekarat juga disini S4 nya Di right click lagi Gak ngeblink Dan dia kena fate jolt disana Dan kali ini Justru tinggal bounty hunter seorang Melarikan diri kah? Iya melarikan diri dia Kenapa dia ngeblink kesana fear ya? Maksudnya Maksudnya Itu ada aggro creep yang dateng Terus Udah ada vision dari rubik juga Udah keliatan di map gitu Maksudnya gimana? Mau diapain lagi sih Mau diapain lagi Udah pasti mati sih Dia udah apa ya Kalo temen-temen gue nyebutnya Udah bohuat gitu Udah gak bisa diapa-apain Gitu ya? Jadi udah pasti mati Atau niatnya pengen ngasih killnya ke rubik gitu Biar Dia baru ngeblink Dia baru ngeblink Ini bahaya loh Hookshot kali ini terkena RPG Dipaksa mundur Oh dia ngeblink ke rosan Dia ngeblink ke rosan Tapi gak di ini Gak di follow up Dan Sumel disini ternyata ke Dagon Dia item damage ya Setelah dapet blink dagger ya disini Ya ini udah pasti ke Dagon Dengan tinker bertipe kayak gini ya Dengan Ya yang gue liat Sumel emang mainnya kayak gini Pasti ke Dagon Gak Jarang gak kayak Afo Ninja gitu Dia bermain iul For staff gitu kan Yang unusual banget buat Tinker Gak biasa gitu ya Dan Memang untuk Dagon seperti ini Ya burst damage nya Memang betul-betul dibutuhkan dari EG Seenggaknya dia bisa nge-instant Beberapa hero yang tipis disini Oke Kenapa ngapain loh ngapain loh Minum kopi lah Oh enak banget Iya lah Cuman ya bikin kopinya sendiri Gak dibikinin Gak ada yang bikinin Gak ada yang bikinin Ada sih Mbak Nani Cuman Mbak Nani nya udah tidur Aduh Ya udah ada Dazzle disini Dengan Arcane Boots Sementara ada Universe disini Dia udah hampir Mendapatkan For staff ya disini Kemudian ada Aoi Dengan Arcane Boots juga disini Tentunya Sementara Anti Mates Gue mau liat item progress nya disini Dari RTZ Dia udah Yasha Dia udah punya Battle Fury tentunya Udah punya Flatmir Udah punya PT disini Dan duitnya udah cukup buat ngebeli ini ya Ultimate Orb ya Betul banget Dia seperti biasa Dia mau ya Ya mantap Dan disini kalo lo liat Ada Aoi 2000 Jalan-jalan Dia ada PPD juga disini Coba datang ngebantu Ada Tinker Datang Oh hampir aja kena Sementara ada Wave Tadi Hulkshot yang baik sekali Dari seorang Universe Right Click Stun Kena stunnya Nggak ada Ada Aduh apa sih yang namanya Pacum Sementara Rocket Fire tidak mengenai target Disana Sementara teleportation ke mid Langsung Sumail disini Menggunakan March nya Untuk defend disini Ya Dan ada Ping 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 Dari tadi disini nih Ngapain dia ping 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 Si Sumail ya tadi ngeping ngeping kesini Apa namanya ke Ensign nya dia sendiri Terus Sumail kembali melakukan Defend di top lane Nah ini yang gue bilang Evil Genesis punya kekuatan Defend nya itu bagus banget disini ya Dia punya March nya dari seorang Tinker Sumail gitu Dan ternyata disini Tapi Si Sven nya nggak BKB ya Dia justru bikin Ini Apa sih namanya Max of Madness ya Max of Madness Iya Gua kira tadi Morbid Mask nya bakal dibiarin kayak gitu aja ya Justru dia mau ke BKB Tapi ternyata nggak Dan justru disini Shadow Fin nya Blee Blink Dagger Dan juga Eosapter Dan disini kebuka Oh hampir aja Oh hampir Hampir banget Hampir banget Fear nya tadi langsung Oh ada dua roket yang terkena disana Ada track Ada March Dari seorang Tinker disana Ada dua roket lagi Sangat sakit sekali Ini sangat-sangat menyebalkan Kalau menurut gue disini Untuk Team Secret ya Ada roket lagi disana Kena lagi roketnya disana Roket level 4 Tapi damage nya nggak terlalu sakit gitu ya Oh ada rubik Oh ada Yul Oh rubik ya belum ngambil null field Yap bener banget Oke Disini Gimana ya Apa Sumil Sumil Kalau misalkan Dia Bisa Bisa farming dengan gampang gitu Dengan cepat Kayaknya ini bakal beli ke Ini ya Bakal langsung lanjut ke etreal sih Soalnya dia punya duit 2.000 disini Biar bisa nge-stop Am nya buat nge-hit gitu Gua rasa Oke Sementara kali ini hookshot Gagal mengenai siapa Oh gagal Sementara disini universe terus ngejar Ada roket Disana mantap Pops out dari seorang RTZ Dan yaudah gitu aja Gak mau ngapa-ngapain lagi Oke Gimana nih Semakin malam semakin Gimana sih Gimana sih Gimana sih